Intro Dilansir dari RMUL Pesan Prabowo untuk para pendukung Dari rasa bangga hingga permohonan maaf Calon Presiden Prabowo Subianto Mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada para partai politik pendukung Dan juga relawan yang telah bekerja selama Pilpres 2019 Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi Ahmad Muzani Usai pertemuan Prabowo bersama tokoh partai politik Yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur Dikatakan Muzani Ada permintaan maaf dari Prabowo yang merasa belum maksimal Dalam langkah memenangkan Pilpres Sebagaimana harapan dan dukungan masyarakat yang memberikan suara Pak Prabowo merasa dalam pemilihan umum Presiden Yang berlangsung bisa menjadi besar suaranya karena dukungan yang teramat besar Dari masyarakat dan partai-partai koalisi Ujar Muzani Di Media Center Prabowo Sandi Kebayoran Baru Jakarta Jumat 28 Juni Sambungnya Prabowo tidak dapat menyembunyikan rasa bangga Atas semangat juang para pendukung dan relawan Yang terus berjuang sampai titik akhir Yang di saat di Mahkamah Konstitusi Para pendukung pasangan 02 yang sampai detik kemarin mendukungnya begitu besar Harapannya begitu besar Tetapi kemudian MK mengatakan seperti yang sudah kita tahu semuanya tugasnya Sebelumnya Muzani juga menyebutkan Prabowo telah memutuskan Untuk mengembalikan mandat yang diberikan oleh partai politik pendukung Dengan demikian Sebut Muzani masa tugas koalisi Indonesia Adil Makmur Secara resmi telah berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!